Intro Berjumpa lagi dengan saya Tania Angra ini dalam program heboh banget pasti heboh Intro Sejak kemarin viral di media sosial perempuan berkebaya merah diduga berbuat asusila dengan laki-laki Netizen menduga lokasi perbuatan asusila yang dilakukan di sebuah hotel di Bali Dugaan itu diperkuat dengan perempuan berkebaya merah itu adalah influencer asal Bali Terkait hal itu Polda Bali memberikan tanggapannya soal video asusila berpakaian adat Bali dengan kebaya merah tersebut Polda Bali mengatakan walaupun video asusila berpakaian adat Bali dengan berkebaya merah ini layaknya pakaian adat Bali Namun tompat video tersebut dibuat bukan di daerah Bali Hal tersebut disampaikan Kabit Humas Polda Bali Kombes Pol Stefanus Satake Bayu Setianto Saat dihubungi Tribun Bali pada Jumat 4 November 2022 Kombes Pol Stefanus Satake Bayu Setianto menuturkan Berdasarkan profiling di Treskrim Sus Polda Bali Lokasi pembuatan video asusila berkebaya merah tersebut bukanlah di Bali Kendati demikian ia menduga video tersebut tidak direkam di Bali Kombes Pol Stefanus Satake Bayu Setianto menyebut Polda Bali tetap berupaya melakukan penyelidikan Sejalan dengan Kabit Humas Polda Bali, Kasubdit 5 di Treskrim Sus Polda Bali melansir dari tribun video AKBP Nanang Priham Soko menuturkan Pihaknya telah melakukan penyelidikan terhadap video asusila berpakaian kebaya merah tersebut Sebelumnya jagat maya kembali dihebohkan dengan beredarnya video asusila berpakaian adat Bali Video asusila dengan wanita berkebaya merah tersebut di Tenggarai mulai beredar Di jagat maya pada selasa 1 November 2022 lalu Tampak pemeran perempuan menggunakan kebaya berwarna merah gelap Lengkap dengan kamen batik berwarna coklat tua Terlihat pula pemeran perempuan pada video tersebut menggunakan high heel setinggi 10 cm berwarna hitam Menanggapi beredarnya video tersebut, Polda Bali segera melakukan penyelidikan Hal tersebut disampaikan oleh Kasup Ditlima Ditreskrimsus Polda Bali AKBP Nanang Prihas Moko Saat dihubungi Tribun Bali melalui sambungan telpon pada Kamis 3 November 2022 AKBP Nanang Prihas Moko menuturkan Ditreskrimsus Polda Bali tengah melakukan penyelidikan guna mengetahui lokasi serta pemeran dalam video tersebut Demikian informasi kita kali ini Jangan lupa terus saksikan program terupdate Bancar Masin Post Dan jangan lupa follow dan subscribe Instagram, Facebook, dan Youtube Bancar Masin Post News Video Bye-bye Jangan lupa like, share, 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 Terima kasih.